Ketua DPRT Provinsi Jambi di Purwanto menghadiri Rakor Lintas Sektoral Operasi Mantap Raja 2024. Dalam kesempatan itu, Edi Purwanto mengajak semua pihak bersinergi dan berkolaborasi. Jaga situasi berkada 2024. Ketua DPRT Provinsi Jambi di Purwanto menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Mantap Raja 2024 dalam rangka pegamanan Pilkada Serentak tahun 2024 di Provinsi Jambi. Bertempat di sebuah hotel di kota Jambi, Rabu 7 Agustus pagi. Hadir pada kesempatan ini, Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, dan Rem 042 Gapu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, dan Kabinda Jambi. Pada kesempatan ini, hadir sejumlah OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi dan sejumlah PJU Polda Jambi. Hadir juga Kapolores dan Kapoloresta se-provinsi Jambi, serta KPU dan Pawaslu se-provinsi Jambi. Pada sambutan dan arahan yang disampaikan oleh Ketua DPRT Provinsi Jambi di Purwanto, bahwa kondisi luasan Jambi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yang memiliki luas 50.106,05 km persegi. Kondisi saat ini, Jambi memiliki 1.585 desa kelurahan, ada 144 kejamatan, dan ada 11 kabupaten-kota. Bilayah ini yang nantinya akan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada mendata. Di sisi lain, Edi Purwanto mengapresiasi kinerja semua pihak atas pelaksanaan pilkada dan pilkada yang telah dilaksanakan pada 14 Februari lalu, yang berjalan dengan aman dan lancar, serta melaksanakan asas penyelenggaraan pemilu. Dia berharap pada pelaksanaan pilkada di November mendatang, juga dapat berjalan dengan lancar dan aman. Sayang, atas nama teman-teman Dewan, ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda dan seluruh jajaran PJU Polda, kemudian Kapolres, Kapolsek, Pak Bintam Tipmas, begitu juga Pak Dan Rem, Dan Din, Dan Ramil, Pak Binsa, di mana kemarin dalam kontestasi pilk dan pilpres, di tanggal 17 Februari kemarin berhasil berlangsung dengan aman, nyaman, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tentu spirit ini sudah kita wujudkan bersama, Maka nanti di tanggal 27 November nanti, mari bersama-sama kita wujudkan kembali bahwa provinsi Jambi adalah provinsi yang sangat siap untuk melaksanakan pergelaran pilkada baik gubernur maupun bupati wali kota. Edi Purwanto juga mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun kesadaran kolektif bahwa Jambi harus dijaga bersama. Itu penting supaya proses demokratisasi sesuai dengan aturan yang ada.